Nah Pemirsa, lonjakan jumlah pemudik juga terjadi di Pelabuhan Merak, Banten. Dan sejak dini hari tadi, hingga siang ini ribuan pemudik terus berdatangan untuk menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni. Berdasarkan pantauan di Pelabuhan Merak, pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, khususnya roda 4, mendominasi arus mudik pada dua hari jelang Hari Raya Idul Fitri 2015. Antrian panjang kendaraan terjadi mulai dari areal depan Pelabuhan hingga Cikwasa Atas. Terlihat petugas terpaksa memperlakukan buka-tutup di wilayah Cikwasa Atas untuk mengurangi antrian kendaraan. Bahkan, kendaraan pemudik tak bisa bergerak lantaran antrian kendaraan di areal Pargir Dermaga sudah menutupi pintu gerbang pembayaran tiket. Keadaan ini memperparah antrian di sepanjang areal Tollgate. Tak hanya itu, gelombang pemudik yang terus berdatangan sejak subuh membuat semua kantong parkir di Lima Dermaga dan kantong parkir cadangan tak bisa menampung ribuan kendaraan milik pemudik. Selain kendaraan roda 4, pada H-2 ini, ribuan pemudik sepeda motor juga terus memadati Pelabuhan Merak untuk menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Pihak ISDP Merak mengaku, hari ini merupakan puncak arus mudik lemparan tahun 2015. Terlihat seluruh kantong parkir yang ada disesaki oleh kendaraan pemudik. Bahkan, saat ini pihaknya menggunakan sistem sekat di luar Pelabuhan untuk mengurai antrian. Pihak ISDP juga menyatakan terus mempercepat bongkar muat kapal agar para pemudik tidak terlalu lama menunggu antrian. Bahkan, saat ini seluruh kapal feri berkapasitas besar telah dioperasikan. Ini semua kantong parkir masih padat sekali. Dan bahkan masih ada yang disikat di luar. Payah kami adalah ini menjaga keseimbangan. Pertama, semua kapal-kapal yang kapal besar ini sudah dioperasikan. Yang kedua adalah memaksimalkan kantong-kantong parkir yang masih tersisa di areal Pelabuhan. Yang ketiga adalah memaksimalkan seluruh fungsi pelayanan terutama loket-loket cadangan. Hingga siang ini 29 kapal telah dioperasikan dengan 98 trip perjalanan setiap harinya. Loncakan pemudik diprediksi masih akan terus terjadi hingga malam nanti. Dari Merakbanten, Wim Salim memberitakan. Dari Merakbanten, Wim Salim memberitakan. Selamat menikmati.